Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa untuk meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui dina sosial, menyalurkan bantuan peras kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Penyaluran dilakukan di setiap kecamatan dengan standar protokol kesehatan. Dalam upaya meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 yang kasusnya terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui dina sosial, menyalurkan bantuan sosial beras kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atau PKH, sebanyak 4.146 kepala keluarga. Penyaluran dilakukan di setiap kecamatan dengan standar protokol kesehatan dan disalurkan dalam tiga tahap. Bantuan sosial beras ini merupakan bantuan pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kementerian Sosial ditindaklanjuti oleh dinas terkait di setiap kabupaten dan kota. Menurut Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu Irwan Lasibe, sebanyak 4.164 kepala keluarga di Kabupaten Pasangkayu yang mendapat bantuan sosial beras. Bantuan ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Tahun 2020 ini penerima KPM itu 4.164 yang terdiri dari 12 kecamatan, 4 kelurahan, 59 desa. Penyaluran pertama kita terhitung pada tanggal 5 hari Senin kemarin. Kita disalurkan 6 kecamatan. Pertama kecamatan Bapuran, Doripoku, Sarudu, Baras, Bulutaba, Larian. Sementara itu salah satu warga Pasangkayu Sumiati selaku penerima bantuan sosial beras mengaku sangat bersyukur atas adanya bantuan beras dari pemerintah. Diharapkan masyarakat yang menerima bantuan sosial beras ini dapat memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin. Terlebih di tengah menurunnya pendapatan masyarakat akibat dampak pandemi virus corona. Dari Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainews, melaporkan.